udah lama buat video nih halo guys akhirnya ya aku buat video lagi udah minggu-minggu nih gak upload nah jadi di video kali ini aku mau nunjukin proses kayaknya ini dari masang quickshifter translogic terus bisa jadi berbat gara-gara quickshifternya mungkin kan orang-orang dari instagram udah tau kenapa kayaknya bisa jadi berbat atau gak dari tiktok atau dari youtube shorts juga mungkin terus bisa balik lagi kayak new tapi masih perlu subscribe-subscribe besar sih jadi oh iya by the way udah ngulang dua kali nih kalau video kurang proper atau salah-salah kata maaf ya guys soalnya aku gak nyangka video bakal sepanjang ini pertama kan cuma memasang quickshifter tuh terus tiba-tiba jadi berbat terus aku pengen buat kayak this episode atau gak this compilation dimana kayaknya dari berbat terus bisa bener lagi jadi ya ini udah video yang agak agak berantahan cuman i tried my best to make it as simple as gak terlalu panjang terlalu overload information as possible jadi yaudah deh moga kalian enjoy videonya dari berapa banyak maju mending kita langsung aja sana dadah nah jadi motornya udah motornya udah dibuka-buka nih fairing ini motornya udah dibuka-buka nih fairingnya buka tangki juga buka part-part bagian sini untuk dipasang quickshipnya terus sekarang nih diproses apa nih deh kita ini sekarang kita pemasan wiring dari quickshipnya ini wiring apa nih ini untuk modulnya ya iya ini modulnya jadi disini kade bakal jelasin lebih detail untuk pemasangan quickshipnya karena aku kurang ngerti gini-ginian untuk modulnya ntar bakal di gimana deh modul disempatin di sebelah haki aja karena sebelah haki lumayan tepat space banyak banyak kali kabel gak ngerti dan disini om kade juga udah bawa asisten om ya halo kak hebat ya asisten asisten emang kade cewek temen loh sekretaris jarang-jarang loh udah cewek branding kayak gini ngambil-ngambil kerjaan kayak gini jadi untuk trans object ini dia datengnya terpisah-pisah gini ada ya iya jadi kita ini ada dua pilihan itu ada pendek dan panjang jadi sesuai kebutuhan dari motornya nah kita sekarang karena ini kita pake yang panjang aja jadi untuk posisinya ntar bakal kurang lebih kayak gitu jadi cerita sedikit tentang quickship ini yang dari Bima dulunya harusnya pake dipasang di ZX10 yang Bima yang pertama kalo gak salah warna hijau atau warna merah kalo kalian tau dulu Bima sempet punya ZX10 nah itu harusnya disana itu dipasangnya itu kenapa dia beli juga cuman dari dia beli quickshipnya itu sampe sekarang gak dipasang-pasang jadi udah dipasang sekarang dikenny kita bakal cek juga sore ntar jadi pemasahannya jadi udah susah deh kita mau nyoba dulu terus nyeting-nyeting juga biar timing quickship yang bagus dan segala yang ada yang masalah terus ini kita naruh-naruh pieces-pieces yang tadi dicopot by the way kayaknya juga perlu ganti air filter kalian bisa liat disini ini tuh udah kayak sarang tawan itu kenapa motornya kayak ini juga kadang-kadang berbet kalo di RPM bawah RPM 1000-4000 tuh berbet kali dia air filternya kotor dan gak bisa dibersihin lagi ini perlu diganti kasihan kininya batuk-batuk batuk-batuk dia batuk-batuk nah nah jom gak nyala ini 250 nih om di businya kembali tapi businya masangnya mungkin ya itu gak ada nomornya di busi biasanya kan ada nomor coba kita tes lagi sekali masih jadi Arwan nih ya mau gak ya yuk uji coba ketiga kalinya ini ntar gantiin sticker 250R jadi sekarang kendala yang lagi di harus berbaikin ini businya nih guys businya kita gak tau yang mana dari transosiknya dan motornya harusnya yang bener gitu deh ya iya urutan businya kabel businya urutan kabel busi ini kita gak tau urutan yang mana bener makanya suaranya kayak ada yang mati gitu satu businya kayak berbet gitu terus tadi displaynya juga nyala-nyala tuh sensor-sensornya karena motornya ngedeteksi kayak ada yang salah dalam mesinnya terima kasih jadi sekarang motornya mari coba dulu biar gak ada kendala-kendala lainnya dan untuk kedepannya mungkin kita bakal juga nge-shoot gimana sih video quick shiftnya ini bekerja di jalan kalian juga bisa denger video urusannya atau gimana aduh problem-problem padahal udah ready nih untuk foto-foto jadi tadi tuh niatnya mau kayak buat cinematic gitu loh motor nyala gitu kan tapi kok tuh nih ya 250 suaranya jadi ceritanya gini guys seberapa hari yang lalu Kenny sempat ganti ban guys terus mau pasang quick shift juga kan sekalian cuman quick shift ini kan aku dapat dari Mimah terus pas dipasang ternyata gak bisa karena kabel wiringnya itu beda gitu cuman ini udah kepasang jadinya terus pasti nyalain karena wiringnya beda suaranya kayak gini makanya sempat dilepas juga waktu itu terus katanya kita nunggu wiring aja yang yang untuk X36 nya biar bener gitu kan biar bisa nyala motornya yang bener terus pas kemarin Kenny ganti ban ganti ban Super Corsa ini sampai jalan lah udah nonton video belum yang baru yang ini belum kan belum di upload oh ya ntar di upload ya tos dulu mantap dadah sering ketemu di sini guys kocak-kocak cuman dia kalau udah di atas RPM 3000 4000 itu udah beda lagi soalnya udah kayak normal cuman idle nya aja tuh atau ngga RPM di bawah tuh tapi ini powernya kayaknya nggak keluar deh keluar sih keluar cuman nggak tahu deh apakah ada dalamannya motor nggak keras nggak terlalu jadi sekarang kita mau ke daerah Renon untuk ketemu sama mekaniknya biar bisa kalau dibenerin tadi tuh rencana aku mau photoshoot sama 300 Project photoshoot hoodie terbaru dari Pro Street guys nih ini udah sumpah nyaman banget bahannya itu kalau kalian pegang dari luar pegang ini nih tuh kayak tebel gitu loh cuman bakalan pakai adem guys sumpah nggak bohong bagi kalian yang belum beli nih hoodie-nya buruan sebelum habis stocknya guys soalnya Pro Street tuh aku lihat-lihat dari Instagramnya dalam sekejap tuh habis loh kayak kemarin aku mau ngambil hoodie-nya White Fox sama yang sama Pro Street udah habis saking cepetnya gila emang Pro Street terbaik damn supercorsa feels good bro cuman aku rada-rada ngeri sih sama ban baru kan belum kebiasa juga sama nih lean angle-nya lebih jauh lebih jauh lebih enak daripada Michelin karena lebih bulet dan lebih tinggi bannya ini pun seat heightnya Kenny tambah tinggi guys aku jinjit jadi sekarang kalau pakai Michelin tuh lebih napa kakinya jadi mekanik kade udah datang guys kade itu the shift halo halo dia bakal benerin kabel-kabelnya soalnya jadi problemnya Translogic Quick Shift ini kan plug-n-play nya untuk ZX10 terus untuk wiringnya itu nggak cocok gitu sama kade ini nggak tahu dimana untuk nanti ganam wiringnya pasnya dimana untuk ke busi-businya tuh deh tadi ya pas jalan aku mau kayak eksperimen itu gimana sih orang-orang di jalan lihat motor 2 silinder 3 silinder berarti 2 silinder 3 silinder berarti 2 silinder pas banget jadi mana deh buka aja semuanya boleh gimana enak ya bisa kurang ngerti juga tentang kayak gini berbet-rebet guys makanya kaliannya harus nonton video aku bayangin kali biar aku bisa beli air filter baru bener jadi setelah klip yang tadi kalian lihat itu kita udah dapetin solusinya nih aku udah ngomong sama kade juga kayak setelah kita benerin yang di rumah tadi itu kayak loh kok motor masih kayak gini ini masih berbet setiap aku geber juga masih agak enak lho nggak fresh gitu terus aku nang-nang juga kegada gimana solusinya terus dia salin coba untuk ganti air filter dulu sama busi-breeze karena mungkin salah satu businya itu kemakan gara-gara pas kita masang Quick Shift itu dia mungkin kemakan lebih jadi businya mati satu gitu makanya suaranya kayak ninja berselinder terus setelah kita order busi-breeze-nya sama air filter Sprint air filternya akhirnya dateng dan ya udah enjoy klip selanjutnya ini yui selamat pagi guys jadi di video kali ini kita bakal nih kalian bisa lihat nih Sprint air filter untuk Kenny lagi disana tuh lagi dibongkar-bongkar jadi udah akhirnya selama minggu-minggu ya baru minggu-minggu kita tunggu ini dateng juga akhirnya dan juga ada busi-breeze cuman dimana ya ini juga ada busi-breeze-nya guys aduh mantuk 4 biji satu bijinya tuh kira-kira 300 ribuan deh satu bijinya lumayan juga guys kayak sekitar 300 ribuan terus ini sekitar 1, berapa gitu 1,9 kalau nggak salah dia lumayan juga untuk service sih kayaknya biar nggak berobat lagi kayak ninja 250 lagi oh iya jadi aku nggak apa nggak terlalu kelihatan ini muka nih nih sekarang pukul jam 9.04 kalau misal lihat aku baru banget bangun tadi ditelepon sama kade juga jadi masih agak bengkak gitu mukanya jadi kita langsung aja taruh ini disini iya ntar bakal dipasang juga sama kade jadi ini air filter yang sekarang Kenny pakai guys lumayan kotor juga makanya ini ya jadi kayak ini udah nggak bisa dibersihkan lagi kade jadi gara-gara ini deh kayaknya ini berobat termasuk juga belet balik ya oh nggak ada ya oke jadi bakal kita bakal ganti ini jadi ke sprint air filter biar nggak berobat lagi oke ditunggu prosesnya jadi kita mau mau ajain mobil dulu guys biar biar aduh biar video anglenya wide gitu kita maju Wow kenceng juga kalau kita lihat sekarang kok kan video anglenya jadi wide gitu lebih enak juga buat video kayak gini ini elektrodanya yang di dalam ini udah tipis sekali businya ini standarnya kan ini standar jadi ini penyebab untuk berobatnya kita ganti jadi yang baru guys berarti ini emang langsung untuk ntar simbarnya ya nggak gagal juga pekatnya balet yang menembaru wih perbedaannya udah habis sekali loh berarti ini sama aja kayak prosesor besar juga eh ya pelan-pelan deh jadi cerita dikit soal apa yang terjadi dan kenapa bisa separah ini Kenny waktu itu jadi pas memasang quickshift itu kan kita nyelokin kabel ke busi-businya tuh nah jadi sebelum itu juga kayaknya udah berbet cuman setelah masang kabel quickshift itu atau kenapa cuman tambah berbet lagi jadi kayak di RPM di bawah 4000 tuh gigi berapapun berbet terus kalau misalnya aku nggak spontan langsung itu juga berbet aku juga bingung kenapa mungkin gerai businya jadi sekarang kita bakal ganti businya keempat-empatnya langsung dan ganti air filter juga terus ini juga termasuk proses Kenny service besar cuman nggak service besar banget jadi kayak perlahan gitu ya lumayan lah kayak kemarin aku bilang di video yang sebelumnya service besar tuh kan bisa ngambil waktu nggak tentu ya deh karena karena clapnya itu kan berubah setiap kilometer dan di Kawasaki Bali juga belum ada barang yang ready jadi eh agak sus gitu jadi ini nih busnya yang paling parah guys kalau kalian bisa lihat tuh tipis banget udah pendek jadi mungkin ini ya yang mati ya kayak aja empat busi yang buat kayaknya berbet nih mana paling pendek tadi ini yang tipis oh ya ini dari kapan yang tak cuci weh dari Galungan Om dari Galungan hari Galungan pertama itu dah tak cuci pertama kali sampai sekarang belum tak cuci sekali ini udah gara-gara gini habis cuci kotor cuma tak cuci tapi ada yang masalah jadi sekalian cuciin ntar pas udah bener-bener fix jadi seger lagi kayak nih sama di Instagram banyak loh yang bilang kalau velg silver ini cocokan warna hitam gimana menurut ada jalan hitam ya kalau ozat ganteng banget pasti ozat hitam ganteng banget pasti yuk kita buka screen air filternya dimana ada ya beli wih dari one three ada per sticker one three atau ganteng dengan cuci one three itu biar biar ada one three squad yang kayak suka modif gitu loh kalau nggak ada modif apa-apa uh nih nih guys perbedaannya sprint air filter sama stock standarnya tuh seperti kalian bisa lihat ini sprint ini standarnya seperti itu kayak lebih ada jarak gitu loh satu sama lainnya enaknya ini bisa dicuci enaknya juga ini bisa dicuci guys yang ini enggak cuci gimana pake air gitu oh cuman nanti dikeringin aja kalau ini sama-sama berarti tahan selama selama-lamanya jadi nggak rugi juga beli sprint air filter di one three guys tuh kan lebih racing look sekarang jadi video ini emang agak potong-potong-potong gitu tanggalnya guys karena aku ngerekamnya aku buat kayak dari apa penyebab berebetnya sampai sekarang kita benerin dan nggak berebet lagi gitu mungkin kalau nggak nyambung ya maafin guys aku akan coba my best untuk nyambungin footage-footage yang aku udah dapet dari selama sebulan ini mungkin lebih nyambung itu proses gimana kayak ini dari ninja di belakang puluh jadi ninjanak di ganam lagi begitu jadi sekarang ini kondisinya kayaknya udah terpasang sprint air filternya dan juga keempat-empatnya busi-brisenya udah juga terpasang jadi gitu lah prosesnya gampang guys cuma tinggal buka air filter standarnya terus pasang sprint air filternya terus cabut busi yang dulu terus pasang busi-brisenya gitu lah ntar kita juga bakal denger gimana sih suaranya Kenny dari yang sebelumnya dan sesudah kita pasang parts-partsnya ini jadi kita bakal check some sekarang guys ini kondisi Kenny kok nggak hidup? akinya belum pasang akinya belum pasang jadi kita bakal test gimana suara si Kenny sekarang lagi bentar ini akinya lupa kepasang katanya nggak ada jadi tadi pas gini kuncinya nggak nyala semuanya nah yoo kanisah garskali akhirnya abadabat aja baru aja kalo kalian bisa liat disini frame shoulder kenny yang kanan udah gak ada karena waktu pasang merugap sama om du waktu kita mani itu dia copot gimana copotnya kita mani copot gara-gara getaran sama kayaknya terus kurang keret juga terus ini yang kiri nih masih ada ini kita juga sekarang mau muter nolpotnya agar lebih pas fitmennya di kenny kalian bisa liat ini kan agak bengkok ngomot agak serut gitu loh puter ke ya gitu ya terlalu gak ya gak ya lurus dia sama ini sama swing armnya kalau saya segini lewat dikit ini loh guys ngomong-ngomong doain kayaknya sentul 2021 biar bisa kayak yang lain kayak tahun ini sempet tuh kalau Jakarta nyentul kan sekarang ada asfal udah enak dia bisa elbow down nyalip Jakarta route sama superbike suspek asik ditunggu kehadiran kayaknya disentul guys ini ban udah siap nih tuh bener belakang juga udah siap bener belakang masih 200 gak bisa harus 180 berenak kayaknya ini seger kembali oh itu judulnya tuh kayaknya seger kembali setelah jadi 250 selama 2 bulan eh gak sebulan selesai